Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Baik teman-teman pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan materi fikih praktis puasa Kalau kemarin Senin itu kita sudah membahas Sembilan gulungan yang boleh tidak berpuasa Sekarang kita akan membahas Sembilan hal yang membatalkan puasa Sembilan hal yang membatalkan puasa Yang pertama apa? Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang lima Memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang lima Apa saja lubang yang lima itu? Mulut, hidung, telinga, dan kubul, dan jubur Tempat 2 BAK dan BAB Itu kan jubur akan jadi nyalih lima Kita bahas satu per satu Untuk mulut ya Apa sih yang menyebabkan sesuatu Bisa masuk ke dalam lubang yang menyebabkan batal? Itu kalau ditelan Kalau ditelan itu menyebabkan batal Tapi kalau tidak ditelan Tidak menyebabkan batal Jadi misal ke teman-teman Adiknya siang-siang minum ice cream Ice cream yang tidak habis Kalau kamu mood di dalam lubang saja Kamu makan saja Tapi tidak ditelan Itu tidak masalah Tidak membatalkan puasa Tapi makro Asalkan tidak ditelan Kan tidak ditelan Cuma dimut saja Tapi tidak usah aneh-aneh nyoba Es cream jimuti Permen jimuti Itu tidak itu makro Sama seperti halnya dengan air liur kalian Atau air rudahnya kalian Kalau menelan air rudah Tadi kan Kalau ditelan batalkan Kalau menelan air rudah Batal tidak? Tidak Tidak batal Asalkan ada tiga hal Asalkan ada tiga hal Telan air rudah Satu Air rudahnya sendiri Bapak bisa Pak? Iya Mohon naaf ya Kalau ini bukan sesuatu yang jorok Atau apa tidak ya Kalau misalkan sudah Berpasangan suami istri Misal ciuman Dan kemudian tertukar air rudahnya Kalau setika sedang berpuasa Maka itu sudah membatalkan buah Sekuasakan apa? Karena bukan air rudahnya sendiri Ya itu satu Air rudahnya sendiri tidak apa-apa Air rudahnya sendiri di dilan Tidak masalah Tapi harus datang dengan orang lain Tidak diperbelapkan Kemudian yang kedua Air ludah yang masih di dalam mulut kita Ya air rudah yang masih di dalam mulut kita Kenapa? Karena bisa saja dengan Kamu menyimak materi ini Hanya setengah-setengah saja Kemudian air rudah tidak batal Kemudian air rudahnya disimpan Dimasukkan freezer Ya besoknya diminum Nah itu Dianggapnya seperti itu Tidak seperti itu ya Anggapannya tidak seperti itu Kalau sudah keluar dari air mulut kita Mulut kita itu berarti sudah Berbeda zat Berbeda hal Dan itu membatalkan puasa kita Kalau nanti kita minum Kita terlalu lagi Jadi kalau masih di dalam mulut kita Tidak masalah Kamu menelan air rudah sebanyak-banyaknya Sampai kering lidahnya pun Itu tidak masalah Oke terus yang ketiga apa? Tentang air rudah tadi Yang ketiga adalah Jika sudah Jika tidak bercampur dengan zat yang lain Seperti tadi Kemudian air rudahnya Kalau air keringnya itu Tidak bercampur dengan lidahmu Ya air liur kamu Dan kamu telan tidak masalah Tapi kalau sudah bercampur Dan air keringnya sudah kamu lepas dari mulut kamu Kemudian air Sisa air rudahnya Bercampur dengan air kering tadi kamu telan Nah itu yang membatalkan puasa Kenapa? Karena sudah bercampur dengan zat yang lain Oke seperti itu Itu tentang Apa? Air Air rudah Kemudian lubang yang kedua apa? Lubang hidung Ya lubang hidung Kenapa kok lubang hidung ini bisa membatalkan puasa? Bagaimana caranya kok bisa batal lubang hidungnya ini membatalkan puasa? Ketika kamu masukkan sesuatu ke hidung kita Kemudian sampai terasa panas ya Terasanya gerak gitu Itu berarti sudah masuk ke dalam lubang hidung bagian dalam Dan itu yang membatalkan puasa Terus kalau ngupil bagaimana Pak? Yang mana api ini tidak cerok ya? Kalau ngupil bagaimana? Asalkan ngupil yang masih di batas hal yang wajar Ya Dan tidak menyebabkan kamu sampai nyegrak lah itu Masih diperbolehkan Tetapi Jangan di depanmu Umum Yang gelih Batimlah langkang gitu Itu tidak masalah Tetapi kalau di depanmu kan Tidak Tidak sepanjang Seperti halnya kamu kalau itu irut situ loh Kalau wudhu pakai air kan Kan dihidupkan Nah itu kan nyegrak kan? Nah kalau nyegrak seperti itu Itulah yang membatalkan puasa Jadi gimana ketika kita sedang berpuasa Mending ketika kamu berpuasa Jangan dihirup Di bersihkan begini saja Jangan sampai airnya kamu hirup masuk ke batas Tapi kalau sedang tidak berpuasa Silahkan dihirup aja Karena itu menyegarkan Menyegarkan rotak kita Nah tapi kalau sedang berpuasa Bisa membatalkan puasa Kemudian yang lubang yang ketiga Adalah lubang telinga Lubang telinga Lubang telinga ini asalkan Yang masuk ke lubang telinga ini adalah jari jemari kita Itu berarti tidak membatalkan puasa Tidak membatalkan puasa Oke kemudian selanjutnya Lubang ini adalah lubang Lubang BAK Buang air kesil dan buang air Seair besar Ketika kamu celahnya sengaja Aneh-aneh ya Mau entah Ini tidak cerok ya Yang ala maluannya kamu mengetesi air Nah itu sudah membatalkan puasa Termasuk yang mereka juga hati-hati Ketika sedang membersihkannya Ketika buang air itu Atau buang air besar Ingat jadi cukup perut Cukup menggunakan jari Apa ibu jari Ibu perut ibu jari kita ini Jadi cukup dihubungi Insya Allah sudah bersih Dan mereka juga sudah Sudah tahu Anda harus Oke lanjut Hal yang kedua Hal yang kedua adalah Muntah Muntah dengan sengaja Ya Allah Muntah baik Nah itu Dengan sengaja kan Nah itu sudah membatalkan puasa Tapi kalau tidak sengaja Misalnya ketika latihan Kamu ketendam Dan kamu muntah kan Tidak sengaja kan Itu tidak membatalkan puasa Asalkan langsung berkumur Langsung berkumur Dan dibuang Mengumuran yang tadi Kenapa? Karena air udang kita Tidak bersambar dengan jat yang lain Makanya segera berkumur Makanya segera berkumur Oke kemudian yang ketiga adalah Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah Bersenggama Atau berhubungan Badan Ya Antara suami istri Meskipun tidak sampai Keluar air Money Dan diingat Suami istri itu ketika Berciuman Ya di BKCPK itu Dan mungkin ciuman Bibel itu Tidak membatalkan puasa Asalkan tadi Tidak sampai Tentukan air Bulurnya Itu perlu dipahami ya Oh berarti Kalau pacaran ciuman Tidak batal Ya tidak gitu juga Ya jangan dipatalkan juga Ya kenapa? Karena itu sudah bukan Bukan ranahnya kita Bukan hal yang Kita lakukan juga Oke Dan yang keempat Yang keempat adalah Keluar money Dengan sengaja Ya mohon maaf Ini tidak zorok ya Sekali lagi ini adalah Bilmudian bukan Bihunan Apa keluar money Dengan sengaja Kamu onani Yang laki-laki Kemudian yang berbapak Pasti itu kan keluar money Dengan sengaja Dipaksakan untuk keluar Keluar Itu yang membatalkan Pembacangan puasa Tapi untuk yang laki-laki Kalau kamu dapat rezeki ya Ketika tidur siang Kemudian mimpi basah Ya mimpi basah Dan keluar money Makanya tidak masalah Karena tidak bisa Dengaja Karena kamu sedang Sedang tidur Lanjutkan saja puasanya Mandi besar Kemudian lanjutkan Puasanya Seperti itu Dan yang kelima Ke enam Ke tujuh Ini Kelima Ke tujuh Ini adalah Tentang perempuan semuanya Yang pertama Apa kelima Heid Yang ke enam Dipas Yang ke tujuh Melah Melahirkan Seperti itu Heid Pernah kemarin Kamu jam lima gini Masih puasa Tapi tiba-tiba Kamu datang bulan Atau Heid Atau menstruasi Ya Mau gak mau Harus dibatalkan Kuasanya Kemudian Nipas Nipas juga Seperti itu Ya Waktunya belum selesai Sudah masuk Waktunya puasa Berarti Belum bisa Berkuasa Kemudian Melahirkan Melahirkan Ini juga Yang sore Hamil tua Tetap lanjut puasa Dan Pukul empat sore Atau pukul lima sore Kamu melahirkan Ya sudah Berarti memang Harus dibatalkan Puasanya Kemudian Yang kedelapan Adalah Hilang Akal Yang kedelapan Hilang akal Atau Pingsan Kok bisa Pingsan 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 Itu Seharian penuh Habis Saur Pingsan Sampai Nanti Maghrib Nah itu Pingsan Yang sehari Penuh Sudah Tidak Sudah Berpuasa Tapi Kalau Misal Pahari Pingsan Tidak Durun Bangun Kok Sudah Siang Akhirnya Kaget Kan Pingsan Lagi Sampai Maghrib Itu Tetap Berpuasa Karena Dia Sudah Sudah Sadar Meskipun Hanya Sejenak Itu Tetap Dari Awal Sampai Akhir Sampai Maghrib Pingsan Terus Dia Tidak Berpuasa Kemudian Yang terakhir Adalah Murtad Atau Keluar Dari Islam Tidak Membatalkan Puasa Oke Baik Teman Teman Itu Tadi Sedikit Ilmu Yang Dapat Kita Bajikan Semoga Penampaan Kita Bisa Menjaga Diri Kita Meskipun Kita Tidak Lakukan Hal Yang Membatalkan Puasa Tetapi Kalau Pikiran Kita Perilaku Kita Dan Ucapan Kita Melanggar Aturan Dan Larangan Allah Maka Itu Sudah Merusak Nilai Dari Ibadah Puasa Kita Jadi Puasa Itu Tidak Hanya Menahan Untuk Tidak Makan Dan Tidak Minum Tetapi Menhadiri Untuk Tidak Lakukan Perbuatan Yang Dilarang Oleh Allah Dibah Jahil Gosip Mulih Itu Tidak Membatalkan Puasa Tetapi Itu Dapat Merusak Nilai Puasa Kenapa Karena Puasa Ini Allah Sendiri Yang Menentukan Nilainya Jadi Kalau Kita Sedangkan Menjawabkan Nilai Puasa Kita Menjawabkan Lapar Dan Jaga Saja Terima kasih Teman-teman Itu Tadi Dapat Kita Sampaikan Semoga Berfaat Ketemu Lagi Di Pertemuan Selanjutnya Ada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh